Hai Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku mau masak kecipir Ini ada kecipir sama kelapa Ini kelapanya mudah Aku mau bikin gudangan atau urap Ini aku pakai Satu ikat kecipir Itu harganya Rp. 2.000 Ini kecipirnya mudah-mudah banget Buat lelapan dimakan mentah juga enak Manis gitu rasanya Ini aku udah siapin air Udah mendidih, aku mau kasih garam 1 sendok teh Lalu masukkan kecipirnya Biar saat matang itu nanti Kecipirnya gak hitam Ngerebusnya gak perlu lama-lama Cukup sebentar aja ya Ini udah matang lalu aku rendam pakai air dingin Selanjut untuk bikin sambal urapnya Ini ada kencur, bawang putih Cabai rawit, cabai besar Yang udah aku goreng sebentar ya Dan ini aku pakai gula merah setengah Ada garam, micin Ini ulek jadi satu Sampai halus Setelah itu jangan lupa untuk cek rasa Boleh juga ditambahin terasi sedikit aja ya Nah ini kelapanya udah aku parut Udah aku kukus sebentar ya Lalu diulat atau dibecek-becek jadi satu sama sambalnya Dan sambal urapnya ini udah jadi Ini rasanya cenderung asin ya Jadi manisnya itu sedikit Nah ini untuk kecipirnya Aku belah jadi dua gini aja Atau kalau kepanjangan teman-teman boleh aja dipotong-potong ya Lalu aku toppingin sambalnya diatasnya Nah jadi pada saat mau makan baru diurap-urap gitu ya Dan ini dia Urap kecipirnya udah jadi Ini tuh dimakan sama nasi anget Enak banget Apalagi ditambah ikan asin goreng ya Ikan asin apa aja deh Pokoknya mantul Nah ini aku mau langsung cobain aja Ini aku pakai nasi Pakai pete Lalapannya Pakai daun kemangi Ada bahasa tahu goreng Nah ini dicocok begini Kita ambil Tuh tuh Enak banget ini teman-teman Oke intinya Urap ini mantap Selamat mencoba dan Wassalamualaikum Tuh 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 Tuh